Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Bagaimana Fultor bisa bertahan dengan makanan yang begitu buruk? Fultor, lebih dikenal sebagai burung pemakan bangkai, atau hering, atau nasar Tapi bukan nasar gadei Merupakan jenis burung berukuran besar, punya tampang yang mengerikan Di mana paruhnya panjang, tajam, dan melengkung Kakinya panjang dan kuat, dilengkapi kuku tajam Sekilas, penampilan mereka tidak sehingga burung lain pada umumnya Apakah makanan mereka yang mempengaruhi penampilannya? Ada sekitar 23 jenis Fultor yang masih ada 16 hidup di dunia lama, dan 7 hidup di dunia baru Biasanya, Fultor dunia lama punya leher dan kepala yang tidak ditumbuhi bulu Sementara Fultor dunia baru punya kepala yang ditumbuhi bulu Penampilan mereka khas Agak mengerikan, dan tentunya berbahaya Berbicara tentang Fultor, kita akan membayangkan betapa coroknya mereka Ketika hewan pemangsa tengah memakan mangsa segernya Darah mangsanya kadang menyebabkan mereka pelepotan Dan bayangkan, ketika Fultor memakan bangkai yang kotor Pusuk, dan ada cairan yang menempel di tubuhnya Tentu saja, itu jadi pemandangan yang enggak banget Jika hewan lain biasanya membersihkan makanan yang ada di tubuhnya Fultor jarang melakukannya Puro-puro mandi di sungai Mereka hanya mengipaskan kepalanya saja Dan sepertinya, itu sudah cukup bagi mereka untuk sekedar membersihkan diri Bagaimana mungkin burung pemakan bangkai bisa bertahan Dengan makanan sepuruk itu Dan dengan kehidupan secorok itu Burung pemakan bangkai, seperti namanya Mereka adalah spesialis Pembersih alami yang ada di alam liar Ketika ada hewan yang mati dan terpengkalai Burung nasar akan segera datang Bersama pasukannya memakan bangkai hewan lain Entah yang masih segar, ataupun yang sudah busuk Fultor punya kemampuan bertahan spesial Dari makanan mereka yang buruk Seperti dikutip dari laman Audubon Burung nasar bisa tetap sehat Meski makanan mereka sangat berbahaya bagi hewan lainnya Para peneliti meyakini Bahwa burung nasar punya kegebalan tubuh Terhadap bakteri dari daging busuk yang dimakan Mereka cukup punya asam lambung Yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia Dengan adanya sistem pencernaan yang kuat Serta toleransi terhadap bau busuk Menyebabkan burung pemaksa yang jarang berburu ini Bisa bertahan dengan makanan yang buruk Setidaknya, hampir semua informasi Yang admin dapatkan memberikan jawaban serupa Di mana rahasia mereka Ada pada pencernaan dan kegebalan tubuhnya Dengan kondisi makanan yang telah membusuk Dan mungkin saja berisi jutaan bakteri Pembawa penyakit Atau nyatanya tidak menyebabkan burung ini Mengalami masalah kesehatan karena makanannya Masing-masing punya tugasnya sendiri Dan full tour adalah scavenger Yang ikut menjaga keseimbangan alam sekitarnya Bayangkan, jika tidak ada mereka Dan pasukan pembersih lainnya Bisa-bisa panggil hewan percacaran di bumi Dan butuh waktu yang lebih lama Hingga mereka bisa mengurai secara alami Tentunya bisa jadi sumber penyakit berbahaya Bagi hewan lain dan tentunya manusia Bersyukurlah karena Tuhan telah menciptakan burung nasar Yang membersihkan pangkai yang ada di bumi Yang penting, jangan mengelih makam aja sih Dengan tubuh besar dan kuat Serta senjata alami yang berbahaya Sebenarnya mereka bisa saja jadi pemangsa seperti elang Falcon, burung hantu, dan burung pemangsa lainnya Tapi sayangnya, mereka agak mirip dengan pasukan haina Di mana mereka jarang berburu mangsa Dan lebih menyukai makanan siap saji Sebenarnya ada beberapa momen Di mana full tour memburu mangsa hidup Tapi jarang sekali terdapat dikan kamera secara jelas Yang lebih sering terlihat Mereka berkumpul mengelilingi pemangsa lain Yang sedang memakan hasil buruannya Berbeda dengan haina yang sering merebut mangsa Burung pemakan pangkai Biasanya bersabar menunggu jatahnya Meski ada buli yang tidak sabaran Dan menyerang pesaingnya Demi bisa memakan mangsa hasil rampasan Meski kelihatannya mengerikan Tapi burung pemakan pangkai juga kadang dimangsa Oleh pemangsa lain yang lebih kuat Misalnya, buaya Pemangsa lain biasanya hanya menyerang dan mengusir mereka Tapi jarang memakannya Kalau buaya mah, apa saja masuk? Mereka juga scavenger Jadi tentunya buaya punya pencernaan yang khusus Jika saja hewan lain memangsa kultur Mungkin mereka bisa mengalami masalah kesehatan Bayangkan saja Burung pemakan pangkai Yang memakan pangkai pusuk Dan mereka membawa bakteri berbahaya di tubuhnya Lalu dimakan oleh singa Bisa-bisa Singa mengalami masalah kesehatan Khususnya di bagian pencernaan Lagi pula Dengan makanan yang buruk Pastinya daging mereka juga tidak enak Andai saja dagingnya enak Pasti para pemangsa Bakal memburu dan memakannya Full tour Hanya salah satu hewan Yang jadi anggota scavenger Atau pebangkai Admin sendiri pernah membahas Deretan hewan pemakan pangkai Di antaranya adalah buaya Ikan hiu Haina Komodo Honey buzzer Jakal Dan lain sebagainya Bahkan Rayap juga masuk Dalam hewan scavenger Bedanya Rayap memakan pangkai pohon Sementara yang lain Memakan pangkai hewan Lalu bagaimana mereka bisa bertahan Dengan makanan pusuknya Jawabannya hampir sama Seperti burung pemakan pangkai Para scavenger Punya kemampuan khusus Untuk menahan bau pusuk Dari makanannya Mereka juga punya ketahanan tubuh Yang kuat Dan pencernaan mereka Pastinya khusus Fultor mungkin dihapekan oleh manusia Karena dianggap sebagai hewan Yang kotor dan corok Mereka tetap bertahan Meski makanannya buruk Mereka juga punya populasi Yang terbilang stabil Tanpa bantuan manusia Dan kadang Juga jadi sasaran tembak Oleh para pemburu Mereka tetap bertahan di bumi Dan jadi bagian Yang menyeimbangkan alam ini Mungkin Nantinya para ilmuwan Bisa menemukan manfaat Dari sistem tubuh mereka yang super Siapa tau ya kan Ada ilmuwan Yang akhirnya Menemukan obat Untuk covid-19 Dari bagian tubuh Si burung nasar Semoga aja sih enggak Ya kali Kita harus minum obat Yang berasal dari hewan Yang tubuhnya kotor Dan makanannya juga buruk Ngebayanginya aja Udah bikin enek Ya mungkin hanya itu Yang bisa admin bagikan Dalam video ini Semoga informasinya Bermanfaat Dan menambah wawasan Kita semua Jika masih ada kesalahan Mohon dimaklumi Jika ada tambahan informasi Kalian bisa berkomentar Terima kasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Jika masih banyak kesalahan Selamat menikmati